Halo, balik lagi di POSIT channel. Thanks for clicking this video. Kali ini saya akan menjawab banyak sekali komentar. Dibuat jadi video aja ya, supaya nggak lama lah balas satu-satu. Kalian bisa cek di video ini. Untuk yang punya masalah dengan do recorder, karena bubble-nya ini, nah yang kalian lihat, itu nggak muncul. Jadi beberapa version Android, memang secara default-nya itu di non-aktifkan untuk floating windows, atau jendela apung seperti ini. Jadi kayak messenger, kalian bisa lihat di sini saya punya messenger. Biasanya kan nggak muncul juga ya. Nah, kalian bisa atur. Untuk smartphone terbaru, biasanya kan punya pusat keamanannya sendiri. Nah, di sini saya menggunakan OPPO F1+. Jadi untuk pengguna OPPO bisa di klik aja, PUSAT KEAMANAN. Di bawah kompas ini kalian bisa lihat ada pusat keamanan. Kalau pakai bahasa Indonesia, bisa dibuka. Untuk smartphone lain, pusat keamanan ini mungkin berada di tempat yang berbeda ya. Kalian bisa cari aja di mana tempat pusat keamanan. Itu pusat keamanan bawaan dari smartphone-nya masing-masing. Kalau misalkan nggak ada, cari dulu aja. Kalau misalkan masih tetap nggak ada, kalian bisa cek aja di menu setelan ya. Karena kalau misalkan ada pusat keamanan, kita nggak perlu ke setelan seperti ini untuk izin-izin dan yang lainnya. Makanya itu fungsinya diadakan pusat keamanan dari masing-masing smartphone. Nah, biasanya pusat keamanan ini digunakan untuk pindai virus atau scanning virus. Kemudian membersihkan cage, sampah-sampah yang nggak kepake ya. Sampah-sampah yang nggak berguna gitu kan. Nah, kemudian di sini ada juga izin privasi. Kita biasanya suka pengen tahu ini izin privasi atau izin dari masing-masing aplikasi yang kita install. Nah, kalian bisa buka aja izin privasi. Di sini ada beberapa pilihan. Silahkan pilih manajemen jendela apung. Untuk yang floating bubble ini ya. Durecorder, kalian bisa di klik. Kemudian di sini kalian bisa lihat ada dua aplikasi yang diizinkan. Atau toggle-nya ini menyala berwarna hijau. Sedangkan ada tiga lagi yang tidak berwarna. Oke, lo bet. Ada tiga lagi yang tidak berwarna atau gelap ini alias tidak aktif ya. Jadi, kalau misalkan kalian di non-aktifkan durecorder ini, maka si bubble ini nggak bakal tampil karena tidak diizinkan. Seperti itu. Kemudian untuk Facebook juga di sini kalian bisa lihat. Di sini aktif ya karena ada Facebook Messenger yang saya gunakan. Kayak gitu. Jadi, untuk aplikasi lain pun ini berguna ya. Nggak cuma untuk durecorder aja. Tapi karena banyak yang bertanya di video saya sebelumnya masalah floating bubble ini. Jadi, saya jawab. Saya buatkan videonya aja ya. Oke, seperti itu. Kalau misalkan sudah diaktifkan, kalian tinggal kembali aja. Kalau misalkan masih belum aktif, kalian bisa tutup dulu aplikasinya. Aplikasi dari durecorder-nya ditutup. Kemudian benar-benar ditutup ya. Sampai yang di bar atas ini pun kalian tutup. Kemudian dibuka lagi aplikasinya. Maka otomatis akan tampil si bubble ini. Nah, untuk setelan-setelan lainnya, yang mau disesuaikan, kalian bisa cek di sini. Ya, bisa dicek aja setelan-setelan yang diinginkan. Oke, tinggal disesuaikan aja sesuai keperluan. Oke, gitu. Jangan lupa di-share dan di-like kalau video ini bermanfaat. Dan ya, thanks for watching.